Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Calm Channel Intro Kisah setiap nabi Wajib untuk diteladani dan diceritakan kembali pada anak-anak kita Sebab kisah-kisahnya sungguh sangat luar biasa Namun kali ini, Calm Channel akan membahas keberanian Nabi Musa melawan Raja Fir'aun Nabi Musa AS adalah salah seorang nabi dari Bani Israel Musa lahir di Mesir dan diperintahkan oleh Allah SWT Untuk berdakwa kepada Raja Fir'aun yang zolim Beliau begitu berani melawannya Lalu seperti apa kisah selengkapnya sahabat beriman? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir Inilah mengajarkan anak keberanian dan bela kebenaran dari kisah Nabi Musa versi dari Calm Channel Intro Nabi Musa merupakan salah satu tusan Allah di muka bumi Selama hidupnya Nabi Musa diberikan cobaan bertubi-tubi Kisah Nabi Musa pun diceritakan dalam Al-Quran Ia hidup di masa Fir'aun menjabat sebagai seorang raja yang terkenal kejamnya Fir'aun memang terkenal dengan kekejamannya Bahkan ia berani menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang wajib disembah oleh rakyatnya Siapapun yang tidak setuju dan berani menentang Raja Besar Mesir itu Pasti akan dihukum mati Maka simak cerita ini selengkapnya Namun sebelum lanjut klik dulu tombol loncengnya ya Supaya kita tetap betebar syiar melalui channel ini Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat Amin Kelahiran Nabi Musa Walaupun Nabi Musa AS hidup berada di lingkungan istana Fir'aun Namun kelahiran Nabi Musa memiliki kisah yang sangat luar biasa Saat Musa masih dalam kandungan ibunya yang bernama Yukabat Mesir sedang gempar Rakyat hidup dalam ketakutan terutama para ibu yang sedang mengandung Rupanya Raja Fir'aun memerintahkan bala tentaranya Untuk mengambil paksa bayi-bayi laki-laki Dan yang lahir pada tahun itu Ambil setiap bayi laki-laki yang lahir di tahun ini Perintah Fir'aun Tak hanya itu Fir'aun juga menyingkirkan Bayi-bayi yang tak berdosa tersebut Allah SWT berfirman Sungguh Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang Di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah Dia menindas segolongan dari mereka Bani Israel Dia menyembeli anak laki-laki mereka Dan membiarkan hidup anak perempuan mereka Sungguh Dia Fir'aun termasuk orang yang berbuat kerusakan Quran Surat Al-Qasas ayat 4 Fir'aun melakukan hal tersebut Setelah para penasehatnya menafsirkan mimpinya Menurut dukun-dukun istana Akan lahir seorang laki-laki Bani Israel Yang kelakakan menghancurkan kekuasaan Fir'aun Karena itulah Untuk menjaga hal tersebut terjadi Fir'aun menyingkirkan setiap bayi laki-laki dari Bani Israel Sementara itu sahabat beriman Yukabat merasa takut Karena sebentar lagi bayi yang dikandungnya akan lahir Bagaimana ini? Haruskah anak kita ini mati di tangan Fir'aun Sebelum ia bisa melihat dunia Ucap Yukabat bersedih Tenanglah istriku Hibur Imran, suaminya Mari berdoa Kita serahkan segalanya kepada Allah Mari meminta perlindungan kepadanya Yukabat masih murung Ia tak sanggup membayangkan Apa yang akan terjadi nanti Dengan bayi yang dikandungnya Waktu kelahiran itu pun tiba Ternyata benar Dukaan Yukabat Bayi yang ia lahirkan adalah laki-laki Yukabat amat senang Tapi pada saat yang bersamaan Ia juga takut dan khawatir Dengan nasib bayi laki-laki itu Dalam kebimbangan hati tersebut Allah SWT mengilhamkan ibunda Musa Untuk menghanyutkan bayinya di sungai Nil Mereka meletakkan Musa Di dalam sebuah kota kayu Kota kayu tersebut sudah dibuat senyaman mungkin Sehingga Musa tidak menangis Jika Musa menangis Hal itu akan membahayakan dirinya Yukabat terlihat begitu berat hati Ketika hendak menghanyutkan Musa Ke sungai Nil Sungai yang dipenuhi kuda Nil Dan buaya-buaya yang besar dan juga ganas Yukabat sempat merasa cemas Bagaimana jika buaya dan kuda Nil Memangsa Musa? Tanpa disangka-sangka Kotak yang di dalamnya terdapat nabi Musa Berhenti di muara kerajaan Fir'aun Kemudian para dayang membawa kotak itu pada istri Fir'aun Permaisuri Raja Fir'aun itu kemudian memutuskan Untuk membawa Musa ke istana Ia akan merawatnya dengan sepenuh hati Saat bersama keluarga Fir'aun Musa kecil enggan menyusu pada orang lain Istri Fir'aun lalu mencari ibu-ibu Yang mampu menyusui Musa Hingga akhirnya Musa mau menyusu pada Yukabat Yang adalah ibu kandungnya sendiri Awal perlawanan Musa Musa tumbuh sebagai sosok yang cerdas dan akal yang sempurna Musa dewasa merantau meninggalkan Mesir menuju Madian Disana dia bertemu dengan Nabi Suhaib A.S. Dan menikah dengan salah satu anaknya Setelah 10 tahun di Madian Musa dan istrinya meminta izin kepada Nabi Suhaib Untuk kembali ke Mesir Dalam perjalanan menuju Mesir Musa melihat sinar yang menyala di Bukit Sinai Di tempat itulah Musa pertama kali menerima wahyu dari Allah SWT Wahai Musa, sungguh aku adalah Allah Tuhan seluruh alam Kata Allah sesuai surat Al-Qasas ayat 30 Allah juga menunjukkan Musa pada mukjizatnya Yang dapat mengubah tongkat menjadi ular serta dada yang bercahaya Demikian tertulis dalam surat Al-Qasas ayat 32 Sahabat beriman Musa juga mendapat tugas untuk memberikan peringatan pada Fir'aun dan pengikutnya Musa lalu meminta Allah untuk mengizinkan Harun Saudaranya menemaninya berdakwa karena memiliki tutur kata yang baik Atas izin Allah Musa pun bertemu dengan Harun yang juga diangkat menjadi seorang Nabi Musa dan Harun mulai memberi peringatan pada Fir'aun beserta pengikutnya Musa menyeru masyarakat Mesir untuk menyembah Allah dan berbuat kebaikan Aksi Musa lalu menyulut emosi Fir'aun Namun tak ada yang percaya pada Musa dan mukjizatnya sebagai tanda kekuasaan Allah Pengikut Fir'aun pun menyebut Musa hanyalah permainan sihir belaka Ini hanyalah sihir yang dibuat-buat dan kami tidak pernah mendengar yang seperti ini Pada nenek moyang kami dahulu kata orang-orang kafir Fir'aun lalu menantang Musa dan Harun melawan ahli-ahli sihir dari kerajaannya Saat semua ahli sihir berkumpul Nabi Musa meminta mereka untuk mengeluarkan semua keahlian yang dimilikinya Mereka melemparkan tongkat yang berubah menjadi ular Nabi Musa lalu melemparkan tongkat yang dimilikinya juga Tongkat itu berubah menjadi ular yang memakan ular-ular milik ahli sihir itu Semua ahli sihir lalu tunduk dan mengakui kebenaran Nabi Musa alaihi salam Namun Fir'aun tetap saja tak percaya dan semakin marah pada Musa Mengapa engkau berani kepadanya sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya ini benar-benar tipu muslihat yang telah kamu rencanakan di kota ini Untuk mengusir penduduknya Kalau kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu ini Pasti akan aku potong tangan dan kakimu dengan bersilang Kemudian aku akan menyalib kamu semua Kata Fir'aun sesuai surat Al-A'raf ayat 123-124 Fir'aun pun lalu meminta Musa untuk berdoa kepada Allah agar menghilangkan azab tersebut Namun setelah azab itu dihilangkan Fir'aun dan pengikutnya tetap tak mau menyembah kepada Allah Fir'aun justru semakin murka dengan Musa Dia memerintahkan bala tentaranya untuk menangkap dan membunuh Musa beserta pengikutnya Musa beserta pengikutnya pun memutuskan untuk meninggalkan Mesir Musa menenangkan pengikutnya bahwa Allah akan selalu menjaga orang yang beriman Allah lalu memerintahkan Musa untuk memukulkan tongkatnya ke air laut Lalu tongkat itu membelah laut menjadi dua Nabi Musa dan rombongannya melewati dasar laut yang kering Fir'aun dan pengikutnya pun terus mengejar Musa Saat Musa sudah tiba di daratan dan Fir'aun masih di tengah lautan Allah mengembalikan lautan seperti semula Fir'aun dan prajuritnya pun tenggelam di dasar laut Maka kami siksa dia Fir'aun dan bala tentaranya Lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang zolim Firman Allah surat Al-Qasas ayat 40 Sahabat beriman saat Fir'aun hampir tenggelam Dia sempat mengucapkan bahwa dia termasuk orang yang percaya pada Allah Namun pengakuan di akhir hayat itu sudah tidak diterima oleh Allah Ta'ala Allah menimpakan beragam hukuman kepada Fir'aun Seperti musim kemarau panjang yang menyebabkan kelaparan Allah juga menimpakan angin topan Belalang, kutu, katat dan darah untuk Fir'aun Namun sayangnya dia mengingkari itu semua Bagaimana sahabat beriman? Luar biasa bukan kisah tadi? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya Sekali lagi Mario Bangun Calm Channel ini Dengan cara klik tombol subscribe, like, share dan aktifkan tombol loncengnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax